Nando siap main lawan Persib Persebaya memiliki opsi terbaik di posisi penjaga gawang itu sejalan dengan telah bergabungnya Hernando Arisutariadi ke tim ia sudah menuntaskan tugasnya membela timnas di Asian Games di Tiongkok Nando telah 3 hari ini bergabung dalam latihan Persebaya ia menyatakan tidak mau lama-lama beristirahat agar segera kembali dalam performa terbaik sekaligus mengembalikan kemistri dengan teman-temannya di Persebaya selama Nando menjalani tugas negara posisi keeper utama Persebaya ditempati oleh Andika Ramadhani keeper asli Surabaya itu menjawab kepercayaan yang diberikan kepadanya dengan baik saya tidak mau lama-lama beristirahat ke depan akan banyak pertandingan baik di Persebaya maupun FIFA Match Day saya akan fokus berlatih dan apabila diberikan kepercayaan bermain tentu akan siap apalagi lawan Persib, kata Nando menurut Nando, seluruh keeper di Persebaya saling support satu dengan lainnya tidak hanya dalam pertandingan namun hal itu sudah ditunjukkan sejak dalam latihan Persib sedang naik-naiknya tetapi saya tidak pengaruh kepada tim lawan saya fokus ke tim sendiri dan mempersiapkan semuanya jelasnya statistik dan prestasi Moussa Konate calon striker Persebaya melirik dari transfer mak, Moussa Konate merupakan bomber berusia 30 tahun yang terakhir membela klub Liga Georgia Dinamo Batumi sebelum kini tengah berstatus tanpa klub mengawali karirnya di klub Toure Kunda Moussa Konate sudah melanglang buana ke beberapa liga di Eropa sempat bermain di Liga Israel bersama Machabi Tel Aviv Moussa Konate juga sempat menjajal Liga Italia bersama Genoa dan Liga Perancis bersama Dijon dan Amiens SC saat berada dalam puncak karirnya Moussa Konate sempat berlabel 156,43 miliar saat bergabung ke Amiens SC pada tanggal 6 September tahun 2018 lalu kini, Moussa Konate yang tengah menganggur memiliki banderol pasaran 8,69 dengan postur tubuh 183 cm dan kaki kanan yang kuat Moussa Konate bisa menjadi opsi striker asing yang menjanjikan di Liga 1 2023 nanti Performa terbaik dari Moussa Konate adalah saat membela FC Sion di Liga Swiss di mana ia mencetak 50 gol dan 21 asis dari 116 pertandingan Di level timnas Senegal, Moussa Konate juga telah mengoleksi 12 gol dari 32 pertandingan Prestasi dari Moussa Konate yang lain ialah berhasil menjuarai Liga Piala Turki bersama Sivaspor di musim 2021-2022 lalu, Piala Swiss bersama FC Sion di musim 2014-2015 dan juara Liga Tunisia bersama Espirenz Tunis pada musim 2021-2022 Patut dinantikan apakah Moussa Konate bakal meramaikan kancah Liga 1 2023 atau hanya sekadar rumor yang meliputi Persija Jakarta, PSIS Semarang, dan Persebaya Surabaya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya